Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ridu Hafiz. Di sini saya perwakilan dari kompok 1. Sebelumnya saya hormati Pak Reza Maulana, S.K.M.K.M. selaku dosen mata kuliah administrasi jaringan. Di sini terdapat tugas presentasi kelompok di mana saya selaku perwakilan akan mempresentasikan tentang mengirim log ruter mikrotik pada suatu aplikasi manajemen log. Di sini kami menggunakan suatu aplikasi manajemen log yaitu adalah Greylog. Oke, kelompok saya terdiri dari Ananda Rizka Ziza, ada Farhan Torek Huzaini dan Sahrul Ramadan. Nah, yang latar belakang yang memeterbelakangi yaitu di mana era sekarang pemantauan pada log server sering diabaikan dari ancaman yang sering ada. Dengan adanya monitoring untuk pencarian pengumpulan log dan kemajuan log server dari sistem yang memantau setiap perubahan yang terjadi. Monitoring ini dilakukan untuk memeriksa masalah pada log yang ada untuk memudahkan khususnya network admin atau sysadmin untuk memeriksa dan menulisir berbagai masalah yang sering terjadi pada suatu aplikasi atau router atau server di mana untuk mempermudah admin menemukan suatu error, akses, dan warning terjadi pada sistem yang masuk ke dalam log server. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa isi itu log. Log ini suatu catatan yang merekam segala aktivitas suatu aplikasi yang dijalankan. Terkadang log ini juga digunakan untuk menganalisa status suatu aplikasi dan file-file log ini adalah file yang berada di sebuah sistem yang merupakan file-file penting yang senantiasa mencatat semua kejadian-kejadian atau kegiatan yang berlangsung pada sistem. Dan mengapa kami selaku kelompok satu menggunakan ground log untuk sebagai manajemen log aplikasi pada suatu mengirimkan log dari Mikrotik ke ground ini di mana ground ini merupakan suatu platform manajemen log yang berbasis open source di mana terintegrasi untuk mengumpulkan atau mengindeks dan menganalisa data terstruktur dan tidak terstruktur dari hampir semua sumber source dan juga terus ini juga sangat direkomendasikan karena untuk mengelola sumber daya komputasi dan juga efektif dan konsisten. di Greylock ini terdapat beberapa arsitektur di mana ada Alexis Search ini merupakan suatu aplikasi untuk menyimpan log dan mencari suatu text index dan juga ada MongoDB. MongoDB ini berguna untuk manajemen metadata dan ada namanya Greylock. Greylock ini untuk membantu memahami pengguna yang dibuat dalam aplikasi dan meningkatkan keamanannya dan mengurangi biaya. Skenario yang kami buat adalah ada terdiri dari 3 VM. 3 VM ini itu 2 server router OS Mikrotik dan 1 server Greylock dan menginstall suatu OS Mikrotik dan Ubuntu. Maaf, ini kurang. dan juga menginstall operating system Mikrotik 2 server ini dan Ubuntu pada 1 VM dan juga install Docker ONG dan Docker Compost di Ubuntu lalu nanti meng-create suatu file Docker Compost di Greylock dan setting login Mikrotik dan juga akan meng-create suatu dashboard log Mikrotik di dalam Greylock ini dan kita akan melakukan selanjutnya dan kita akan melakukannya. oke coba dimana 2 VM sudah yang sudah kita buat yaitu ada namanya Mikrotik RouterOS dan RouterOS keduanya. kita cek min press print nah disini Router Mikrotik yang kedua yaitu beralaman IP 192.168.0.112 di sini saya menggunakan bridge pada Neto adapternya jadi prosesnya adalah secara DHCP tidak men-setting ulang IP addressnya memainkan sudah mendapatkan IP address secara otomatis lalu kita masuk ke dalam Mikrotiknya kita konekkan Windows ini merupakan versi GUI-nya dimana kita mengakses versi GUI pada suatu aplikasi Windows Windows karena Winbox ini berjalan pada suatu sistem operasi Windows maka di sistem operasi saya di sistem operasi saya itu berbasis Linux menggunakan aplikasi Wine untuk menjalankan suatu aplikasi Winbox nah lalu ke menu sistem di menu sistem di menu lodging kita arahkan ke action di remote ini remote ini ke arahkan ke 109 remote addressnya dan remote portnya ini adalah 1514 nah 1514 sebelumnya kan menginstall suatu aplikasi docker dan docker engine docker compost dan docker engine maksudnya pertama kali yaitu install installasi dockernya docker engine dan docker compost nah bisa menjalankan docker version dimana ini saya sudah terinstall lalu docker compostnya untuk melakukan bagaimana menginstall suatu docker engine dan docker compost bisa dilihat pada dokumentasi resminya itu ada di docker docker docker.com ini adalah dokumentasi bagaimana menginstall docker engine dan docker compost ini cara menginstallnya cara menginstallnya karena saya base yang saya gunakan adalah sistem operasi Linux dan ini adalah docker compostnya bagaimana cara menginstallnya semua sudah ada di dokumentasi resmi setelah kita sudah berhasil menginstall docker compost dan docker engine maka kita akan membuat suatu file yaitu docker compost yaml dimana file docker compost yaml ini untuk mendeploy suatu aplikasi grelock disini grelock saya menggunakan docker compost karena bagi saya sendiri itu adalah cukup ringan dan tidak terlalu ribet dalam menginstallnya ini saya sudah memound suatu data itu ada di ada di volume ini nantinya di mount ada mongodata lalu ada grelock data dan ada la dan juga ada sdata jadi jika proses misalkan kita mematikan suatu server maka data kita masih ada karena sudah termound jadi tidak akan hilang datanya setelah itu sudah membuat file docker compost dimana portnya akan berjalan di 9000 lalu jalankan docker compost admin d dimana ini adalah proses untuk mendeploy atau membuild up suatu grelock atau aplikasi berjalan di latar belakang karena karena dash detect ini adalah menjalankan suatu perintah di belakang layar nah setelah itu di cek apakah sudah berjalan atau belum container yang telah kita buat docker compost PS untuk melihat suatu aplikasi apakah sudah berjalan atau belum disini aplikasi sudah berjalan port yang digunakan adalah 1514 untuk syslognya iudp atau tcp dan untuk kegwnya ini adalah port 9000 nah yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan di menu action diarahkan ke alamat ip grelocknya ip grelocknya ada di 109 dan port yang digunakan adalah 1514 lalu di apply oke nah rule yang digunakan di bagian sini kita ubah semua ke remote actionnya remote remote disini saya sudah mengubahnya nah ini yang satu-satu lalu kita coba cek yang 112 nah ini yang 112 kita coba samarkan konfigurasinya dimana kita akan mengesend suatu log ke dalam management log aplikasi itu adalah grelock remote kita ubah kita arahkan sama kayak sebelumnya 109 lalu remote portnya itu 1514 di apply oke rule yang kita gunakan adalah ke action remote baik info maupun error akan mengirim ke aplikasi management log itu adalah grelocknya oke setelah itu kita akan membuat suatu dashboard pada grelocknya kita isikan admin password ini sudah pada di catatan saya lalu lalu kita overview terlebih dahulu apakah timezonenya sudah sesuai timezonenya sudah sesuai lalu di menu input input ini nanti untuk mengirimi suatu log ke dalam grelocknya ini node nya kita pilih node nya ini titelnya syslog idp port yang jalankan 1514 yang tadi sudah dibuat di dalam docker compostnya lalu di allow of write dan store full message dan expand nah ini kita checklist lalu itu kita save bagaimana untuk membuat suatu dashboard pada grelock ini bisa kita parsing jadi kita create oh ini juga bisa nih source nya ke 2 2 1 0 1 1 nah ini sudah berjalan di beberapa menit yang lalu masih ada di dalam 2 jam yang lalu sudah lalu kita export dashboard nya nah ini kita edit ke dalam nah ini metric nya count nah lalu row nya ini timestamp save nah di edit nya di edit nya field nya ke timestamp dan source source nya ini adalah node yang kita mau mengirimkan log ke dalam grelock ini setelah itu di save us kita 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 isi namanya log router mikrotik 1 semakan save nah oke disini kita sudah berhasil membuat suatu dashboard log pada router mikrotik yang pertama nah yang kedua kita coba juga bagaimana sih mau yang keduanya juga untuk dibuat dashboard nya kita jalankan source source ini suatu query dimana query ini untuk memparsing hanya satu dashboard yang kita buat maksudnya ini membuat suatu dashboard khusus untuk router yang kita ingin memonitor 2 first nya ini terakhir kali yaitu di 5 menit terakhir kali lalu kita export ke dashboard nah sama seperti yang pertama kalinya yaitu visual tipenya bar chart row nya ini ke timestamp dan metricnya ini ke count menghitung oke dan di alam searchnya ini di alam searchnya ini fieldnya ini ke timestamp dan source dimana sourcenya sumber yang mau dimonitor ya setelah itu di save as samakan ini kedua kedua dua kita coba masuk ke menu dashboard apakah sudah ada atau belum nah ini tiga menu dashboard nah ini menu dashboard pertama yang saya sudah buat jadi saya tidak terlalu capek untuk membuka suatu dua dashboard jadi hanya satu dashboard tapi terdiri dari beberapa log yang dimonitor oleh si greylog ini ini bisa ditambahkan laut sini tapi dalam settingannya sama yang seperti yang tadi saya sampaikan dan kita sudah selesai untuk mengirimkan suatu log ke dalam manajemen log aplikasi yang dimana saya menggunakan suatu manajemen log aplikasi ini adalah greylog nah ini bisa dicek juga notenya nah di greylog ini banyak sekali menu-menu yang ingin di identifier atau mau pakai menu apa saja ada input output di cache logik autentikasi dan lainnya saya juga sudah membuat suatu langkah-langkahnya ada pada dalam slide presentasi yang sudah kita buat dari rancangan bagaimana untuk mengirim log mikrotik ke dalam manajemen aplikasi log yaitu greylog ini sudah dokumentasi resmi kalau jalan ke ini nah ini yang tadi saya bahas menggunakan syslog UDP yang berjalan pada port 1514 dan ini setting sendlognya dan nantinya meng-create satu dashboard pada mikrotik nah dan referensi saya ambil pada link mikrotik pada link sistem zone.net gimana itu adalah bagaimana untuk mengirimin log ke dalam remote syslog server dan juga dokumentasi resmi dari greylognya mungkin itu saja dari saya jika terdapat kesalahan dalam tutur kata mohon dimaklumi kurang lebihnya saya mohon maaf wabilahi topik waldaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati yang menikmati selamat menikmati Terima kasih.